hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di Alvarisi channel jadi kesempatan kali ini sudah sedang membawa truk kenter ya ini yang tipe long 136 PS jadi di kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutor cara mengemudi truk kenter ya yang long Oke jadi sebelum mengemudi pastikan kita pahami dulu komponen yang ada di dashboard ataupun di dalam kabin ya ya jadi yang dibawa sebelah kanan regegas yang tengah adalah rem jadi yang sebelah kiri adalah pedal kopling Oke jadi kita naik dulu oke seperti biasa yang ini adalah kemudi ya temen-temen temen-temen sudah pasti tahu ya dan tuas sebelah kanan adalah lampu rating ataupun lampu sen kalau kita belok ke kanan kita tarik seperti ini temen-temen dan disini sudah nyara jadi untuk ke belok ke kiri kita tekan ke atas seperti ini oke teman-teman jadi untuk menghidupkan lampu bagian depan seperti ini teman-teman lampu kota ini lampu utama nah jadi lampu utama seperti ini kita puter ya Oke teman-teman kita lanjut ke tuas yang sebelah kiri Hai yang sebelah kiri adalah kalau kita maju ke depan seperti ini teman-teman nah ini menarik ya sedang aktif dan kenapa itu Exus Brick ataupun skep ya biasa temen-temen nyebutnya skep ataupun remangin atau apalah gitu Oke jadi ini fungsinya skep itu adalah berfungsi untuk menghambat laju kendaraan ketika kendaraan kita sedang berat ataupun membawa beban ya temen-temen Oke dan di bagian ini ini adalah bagian wiper wiper akan hidup kalau kita putar in atau low ya jadi untuk menghidupkan kita hidupkan dulu kontaknya atau starter pastikan di transmisi sudah nol Oke teman-teman kita hidupkan jadi untuk menghidupkan wiper depan ini diputar seperti ini teman-teman kalau off seperti ini mati kalau in pelan ya kalau low pasti cepat Oke kita lanjut ke bagian transmisi ya transmisi disini sama seperti mobil sedan ataupun mobil pribadi ya tapi tapi ya tapi tempat giginya berbeda kalau sedan ke maju ke depan teman itu satu tapi ini maju ke depan seperti ini ini adalah mundur ya teman-teman jadi pahami ada di sini teman-teman jadi untuk yang kiri ke atas ini adalah mundur dan yang tengah ini adalah netral Oke dan yang disini ini handrem ada di sini teman-teman jadi ketika kita sedang parkir jangan lupa kita tarik handrem sekuat mungkin agar mobil yang kita parkir tidak mundur ataupun maju begitu teman-teman dan yang terakhir ini ada lampu hazard lampu hazardnya ada di sebelah sini teman-teman kita tekan jika mobil yang kita bawa ataupun lalu lintas sedang darurat kita bisa menghidupkan lampu hazard Oke jadi nanti kita akan lanjut ya tes drive langsung Oke kita langsung aja tes drive ya bagi teman-teman pemula wajib menyimak ataupun bagi teman-teman yang baru belajar jepetruk ya langsung saja kita starter pastikan transmisi dalam keadaan netral seperti ini lalu kita starter jadi yang pertama untuk pemula jangan pernah ragu ataupun bingung ya yang pasti tetap tenang dan melek lalu pertama-tama kita injak kopling dan rem seperti ini lalu kita turunkan handrem seperti ini dan kita sedang mundur kita tuaskan ke depan lepaskan kopling secara perlahan intinya jangan takut ya teman-teman terutama untuk pemula kalau sudah yang hari saya nggak mau tanya lagi pastikan sepion ya kita lihat takutnya ada motor di belakang lalu kita masuk ke gigi satu seperti ini teman-teman lalu secara berlahan inti setelah gigi satu agak cepat kita oper ke gigi dua jadi ngopernya itu sangat mudah teman-teman tinggal kita kita incak kopling seperti ini lalu kita dorong ke depan ini ke gigi dua dan seterusnya teman-teman jadi intinya mengobodi truk sangat mudah sekali karena yang bikin sulit adalah kita susah untuk belajar ataupun kita takut kalau kita semakin takut kita gak akan bisa oke jadi seperti ini kita nanti akan lanjut ke jalan raya oke oke teman-teman kita lanjut di jalan raya tepatnya berada di jalan tol ya Jakarta Cikampek jadi untuk pemula yang harus diperhatikan adalah kita tetap fokus dalam berkendara dan lihat kedua sepion selalu diperhatikan lalu perhatikan lalu perhatikan jalur marka kita atau jalur kita ya ketika nyalip jangan lupa menggunakan lampu sen dan lihat sepion ya takutnya nyerepek ke mobil yang lain oke jadi sebenarnya mengobodi truk itu sangat mudah sekali asal kita ada tekat dan niat itu pasti bisa dan itu sangat mudah sekali oke teman-teman terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa like video ini dan subscribe lalu share kepada teman anda yang sedang belajar mengobodi truk oke sampai jumpa di video selanjutnya thank you yeah you